Intro Oke halo semuanya, jadi kali ini gue bakalan ceritain pengalaman gue melihara Pacman Frog Nah, Pacman Frog ini adalah kodok yang berasal dari Amerika Dan Pacman Frog ini memiliki ukuran maksimal 23 cm untuk yang betinanya dan 18 cm untuk yang jantannya Nah, Pacman Frog ini sendiri memiliki umur 12 tahun kurang lebih Dan jenisnya itu ada banyak, ada green, ada albino, ada apricot, ada strawberry, ada brown, dan lain-lain Tapi kali ini gue gak bakal bahas Pacman Frog secara keseluruhan atau jenis-jenisnya Tapi yang bakal gue bahas kali ini adalah pengalaman gue melihara Pacman Frog Pertama kali gue lihat Pacman Frog secara langsung itu pada tahun 2018 Dan pada saat itu, gue dateng ke toko ikan predator yang ada di Bogor Dan gue gak tau sama sekali informasi tentang Pacman Frog Dan informasi tentang reptil pun gue hanya tau sangat sedikit Dan informasi tentang amphibie pun juga sedikit Jadi pada saat itu, gue hanya fokus ke ikan predator Dan tujuan utama gue emang untuk beli ikan predator Nah, pada saat itu gue udah belikan predator Dan akhirnya gue pulang Tapi gue lihat di suatu container box Itu ada puluhan ekor Pacman Frog Jadi di container box yang gak terlalu besar itu ada puluhan ekor Pacman Frog Gak tau lagi dikasih makan atau lagi direndam Gue kurang paham juga Dan pada saat itu gue tertarik karena warnanya yang sangat cerah banget pada saat itu Warnanya ijo cerah Dan waktu itu gue lihat dia lagi pada makan jangkrik semuanya Dan menurut gue unik Karena jarang-jarang ada kodok yang bentuknya unik dan makannya lahap banget Nah, jadi for our information Jadi kenapa dinamain Pacman? Karena nafsu makannya yang tinggi Dan semua objek yang di depan dia dilahap Jadi seolah-olah kayak Pacman Game Pacman itu Nah, kita lanjut ke cerita gue Jadi setelah itu gue mulai tertarik Dan akhirnya gue beli Dan gue beli pada saat itu tahun 2018 dengan harga kurang lebih Rp200.000 Nah, pada saat itu harganya Rp200.000 Dan mungkin kalau sekarang Harga Green Pacman Frog itu Pada tanggal 18 Agustus ini pada saat video ini di syuting Pada saat ini kurang lebih harganya sekitar Rp250.000-Rp300.000 Itu untuk Green Pacman yang biasa ya Bukan yang spotless atau part spot itu beda lagi Kalau untuk itu, tapi yang gue bahas itu Green Pacman Frog yang biasa Nah, kita lanjut lagi ke cerita gue Jadi Pacman Frog yang gue beli itu akhirnya gue taruh di rumah Dan sehari dua hari dia belum mau makan Sama sekali sampai hari ketiga dia belum mau makan juga Nah, pas hari keempat gue coba tes makan jangkrek dan akhirnya mau Nah, tapi pas di hari keempat gue lihat Ada perubahan yang sangat signifikan Yaitu warnanya udah mulai berubah jadi kecoklatan Gue gak tau faktor stress atau kenapa Karena terlalu sering di handle Jadi warnanya begitu Nah, jadi warnanya itu jadi kecoklatan Bukan coklat ala-ala brown Pacman Frog Bukan, tapi coklatnya ini Coklat kayak gak terlalu bagus lah Warnanya jelek lah intinya pokoknya Akhirnya setelah beberapa bulan berlalu Pacman Frog itu gue kasih makan ikan Karena dia lebih suka dikasih ikan Daripada dikasih jangkrek Akhirnya gue kasih ikan, ikan, ikan Terus sampai gede dan Pertumbuhannya itu menurut gue cukup lambat ya Kurang beli satu tahun baru sampai ukuran 10 cm Dan satu tahun kemudian Ada beberapa temen gue yang mungkin dia dari dulu udah suka hewan Terus dia tertarik sama Pacman Frog Lahirnya gue sama mereka berdua Itu mereka dua orang Dan sama gue jadi tiga Kita memutuskan untuk patungan beli jantannya dari Pacman Frog Jadi kita patungan lah gitu intinya Buat beli jantan Pacman Frog Nah, yang punya gue itu pada saat itu Pacman Frog yang punya gue adalah betina Nah, gue memutuskan untuk beli yang jantannya Untuk project breeding Karena menurut gue mungkin kalau di-breed bakal bagus Akhirnya gue beli jantannya Dan yang jantannya itu gue rawat dengan bener Dan tanpa gue handle Gue handle paling jarang-jarang Dan makannya pun gue kasih selalu teratur Akhirnya semuanya gak ada masalah Dan akhirnya karena menurut gue gak terlalu menguntungkan Akhirnya gue jual lagi itu Pacman Frog Dua-duanya Dan akhirnya uang temen gue, gue kembaliin lagi Karena project breedingnya kita hentikan Karena belum berhasil Beberapa tahun berlalu Akhirnya gue Pas tahun 2020 Awal-awal tuh Kalau gak salah bulan Maret Awal-awal COVID itu Gue memutuskan untuk beli Satu ekor Green Pacman Frog Baby Nah, ukuran baby Gue coba pelihara Itu gak ada masalah sama sekali Di hari pertama pun udah langsung memakan Terus di hari berikutnya juga mau makan Terus terusnya itu aman lah pokoknya Gak ada problem Nah, setelah satu bulan berlalu Pacman Frog yang Green itu Gue kasih alas Bebatuan halus Atau kayak kerikil lah gitu Kerikil batu halus Ukuran kurang lebih segini nih Sebunderan tangan gue yang tadi nih Nah, itu kurang lebih ukuran segitu Dan gue kasih itu banyak Dan Pacman Frog Green waktu itu Udah cukup gede lah intinya Gue taruh disitu Dengan niat gue mau display Karena bentuknya Mungkin bagus kali ya Kalau dicampur bebatuan gitu Karena alami Dan ditambah lagi Pacman Frog gitu Ditambah lagi Pacman Frog yang warnanya cerah Ditambah bebatuan pasti bakal keren Nah Tapi Kesalahan gue adalah Narok kerikil itu Dan disatukan dengan Pacman Frog Kenapa kesalahan gue disitu? Karena Ternyata Green Pacman Frog gue itu Makan Batu-batu kerikil Jadi akhirnya Gue baru tau Setelah Seminggu berikutnya Karena perutnya Udah ada kerikilnya Dan gue berasa itu Soalnya Gue kasih makan Tetep mau Tapi di perutnya Udah ada kerikilnya Jadi gue gak tau Gue pikir gak ada kerikilnya Dan ternyata ada Gue pikir kayak gendut aja gitu Nah akhirnya pada saat itu Gue udah cukup pasrah ya Karena Menurut gue Kalau udah kemasukan kerikil gitu Udah sangat-sangat dikeluarin Karena gak mungkin Gue dari mulutnya Gue keluarin Dan kayaknya itu Kalau dibuang dari tempat kotorannya Itu juga susah Dari poopnya Dia susah juga Karena Batu kerikilnya juga gak kecil Lumayan besar Akhirnya gue udah mulai pasrah Dan ternyata Beberapa hari setelahnya Batunya keluar dari Pembuangan kotorannya Dan ternyata Pacman Frog gue Sehat lagi Seperti semula Karena keberhasilan itu Gue memutuskan Untuk beli Dua ekor Pacman Frog Albino Yang minus Walaupun minus Tapi tetap Menurut gue bagus Karena Mortnya Albino Dan gue dapat di harga murah Pada saat itu Gue dapat di harga 150 ribu Nah Untuk video-video gue Kedepannya juga Gue bakal Buka-bukaan aja Soal harga Jadi Sesuai harga yang gue beli aja Gak bakal gue mahal-mahalin Atau gue murah-murahin Jadi gue bicara Sesuai harga aja Oke Lanjut lagi ke cerita gue Jadi Pacman Frog Albino Yang gue beli itu Gue rawat Pas masih baby banget Itu Gue cuma kasih air doang Karena belajar Dari pengalaman gue sebelumnya Gue cuma kasih air aja Karena Biar aman gitu Biar gak kesel Kesel Itu pada suatu hari Gue lupa Akhirnya itu udah kotor banget Dan gue belum bersihin lagi Pandangnya Dan akhirnya gue biarin Karena gue pikir Not a big problem gitu Bukan masalah besar Jadi gue biarin Nah Ternyata besoknya Pacman Frog gue Salah satunya mati Yang Albino Nah jadi dari situ Gue mikir Ternyata Pacman Frog Ini sangat sensitif Dengan air yang kotor Jadi Gue belajar dari pengalaman Gue memutuskan Untuk Pacman Frognya Dikasih alas Busa filter Setelah gue kasih alas Busa filter Itu gak ada masalah sama sekali Kita Kelihara Berlalu seminggu Dua minggu Udah mulai keliatan problem Green Pacman Frog gue itu Ternyata Walaupun udah dikasih Busa filter Mati juga Mungkin karena Gue gak tau Entah makanannya kegedean Atau airnya juga yang kotor Padahal pada saat itu Airnya gak terlalu kotor-kotor banget Karena ketampung Sama busa filternya juga Jadi kesaring Apa yang jelas Green Pacman Frog Itu mati Dan hanya tersisa Satu Albino Pacman Frog Yang minus Nah akhirnya gue pelihara Sampai sekarang Sampai ukuran Lumayan gede Dan kurang lebih Di gue udah 3 bulanan Sebentar gue Jadi Yang gue maksud Albino Pacman Frog Yang masih ada itu ini Ini yang gue pelihara Sampai sekarang nih Ini ukurannya Sudah cukup gede Udah kurang lebih 10 cm lebih Ini ukurannya Lebih gede dari Pacman Frog Yang gue pelihara 1 tahun Padahal di gue ini Baru 3,5 bulanan doang Dan gue gak tau Ini jenis albino biasa Atau albino sunburst Gue juga kurang paham Jenis-jenisnya Tapi yang jelas Pas kecil ini Spotnya gak terlalu banyak Kayak spot Corak-coraknya Nah ini Pacman Betulan sama gue Dan banyak yang nanya Kak Kira-kira tipsnya apa sih Buat beli harga Pacman Dan gedenya cepet Menurut gue sih Tips and tricknya Yang penting Kandangnya dikasih Alas Alas yang paling rekomend Menurut gue adalah Spagnumos Pertama kelembapan Terjaga Yang kedua Kebersihan juga Langsung keserap Sama Spagnumosnya Terus yang ketiga Bisa dipakai berkali-kali Nah Terus tips and trick Supaya Pacman Frog Kalian cepet gede Kalian sering-sering kasih Men-cheat Gitu-gitu lah pokoknya Pokoknya Pacman Baru bisa dikasih Pinkies itu Pada umur Ukuran sedeng Kurang lebih Kalian kasih pinkies Rutin aja kasihnya Dan pasti Pacman kalian Bakal cepet gede Nah kalo misalnya udah lumayan gede Kalian bisa kasih Men-cheat jam per awal Dan kalo udah lebih gede lagi Kalian kasih jam per akhir Itu bisa bertahap jadinya Kalo kasih makan Pacman Frog Karena pertumbuhan dia Lumayan cepet Kalo dikasih Tikus-tikusan gitu Pertama Yang gue pelajari Dari kasus-kasus gue sebelumnya Adalah Kandang Pacman harus bersih Alasnya kalo bisa Spagnumos Karena dia suka Ngubur diri Terus Kalo pake Spagnumos Kelembapannya terjaga banget Yang ketiga Supaya Pacman cepet gede Dan asupan gizinya bagus Ya kalian kasih tikus Kalo kalian kasih Jamkrik terus Atau ikan Mas terus Pertumbuhannya pasti lambat Oke Sekian aja Berbagi pengalaman Dari gue Makasih banget Yang udah buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa kasih Like Comment Dan subscribe Terserah kalian sih Kalo kalian mau Kalo gak mau juga gak masalah Sama sekali Masih komentar di bawah Kira-kira di next video Gue harus bahas Tentang apa lagi Dan kira-kira Raptil apa lagi Yang mau gue ceritakan Pengalaman gue Oke Makasih buat kalian Udah nonton Bye-bye